Di koloni beda sangkar, walaupun bahasanya di rumah lah, di rumah sudah gacor, sudah bocor, belum tentu di lapangan bisa jalan Yang salah dimana bang? Yang salahnya itu bukan berarti perawatan rumah Perawatan rumah udah, ya begitu ya, apa adanya yang kita lakuin, yaudah, bahasanya pakannya tinggi, dibantu jemur, misalkan ya, ini misalkan Yaudah begitu aja, cuman yang kita ubah itu settingan lapangannya, kemauan burungnya seperti apa, yang tadi saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel saya Muzak Birfam Dan kali ini kita ngebahas tentang perawatan teman-teman Nah, jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa di subscribe, di like, sama dibantu share-nya Nah, jadi kemarin nih, banyak banget nih teman-teman nih, yang nanya sama saya Soal koloni beda sangkar Jadi gimana sih bang, koloni beda sangkar itu Abis dari koloni beda sangkar, abis gacor, terus harus diapain sih bang Kelanjutannya kayak gimana sih bang, sampai akhirnya intinya, ujungnya itu jalan kegantangan Nah, oke, jadi teman-teman mungkin baru melihat channel ini Selamat datang untuk teman-teman yang masih baru, datang dan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menonton channel saya Oke, jadi pada intinya begini Kalau ini beda sangkar, setelah penggacoran, burung sudah gacor, sudah bocor, ya kan Itu harus diapain bang Tergantung kita, tergantung dari perawatnya Karena saya sendiri pun itu punya dua kriteria Satu, masuknya kita langsung ke jalan gantangan Atau dua, kita mapanin, benar-benar mapanin lewat dari koloni beda sangkar Nah, kalau misalkan lewat ke jalan gantangan nih, teman-teman nih Itu banyak banget teman-teman yang sudah pernah ngerasain Alhamdulillah burungnya jalan ke gantangan Dan malah lebih dari apa yang mereka harapkan Karena begini teman-teman Kita bermain koloni mungkin settingannya itu banyak Dari berbagai, ya bahasanya apa ya Dari berbagai proses itu banyak Koloni beda sangkar yang dasar ya Ini proses dasar ya Koloni beda sangkar Single total krodong, single total non krodong Itu kan dasar Iya kan Atau main untulan Nah, dari ke semua ini Yang lebih enak tuh di koloni beda sangkar Karena pertama, nggak repot Ya, kagak capek Bahasanya di koloni, dilaras setiap hari Di koloni, dilaras setiap hari Kalau udah namanya penggacoran Burungnya sudah gacor Berarti Apa yang burungnya makan Apa burung yang Bahasanya tiap hari dikasih penjemuran atau tidak Nah, itu berarti memang burungnya sudah suka Jadi nggak usah perlu ditambah-tambahkan lagi Nggak perlu dikurang-kurangin lagi Udah dilanjutin aja sampai akhirnya mapan Ya, cuman disini saya kasih trik-triknya teman-teman Itu dari bank bozai Terus juga bank beben Sama, make Terus juga Ya, pokoknya banyak lah teman-teman semua yang pakai Cara koloni beda sangkar Sampai akhirnya bisa kejalan gantangan Nah, jadi dengan cara begini teman-teman Habis dari koloni beda sangkar Sudah gacor, sudah bocor Lebih baik Lebih baik ya Lebih baik Karena begini teman-teman Koloni beda sangkar Minusnya itu adalah Durasinya Tapi kita balik lagi ya Balik lagi ke rawatan sebelumnya Ya kan Ada materi apa nggak Itu yang pertama Terus yang kedua itu burung dari mana Burung Ya memang katanya burung durasian Atau memang burung benar-benar dari pasar Om Yokan Nah, ini agak lama Ini agak lama Makanya Misalkan nih teman-teman Punya burung single factor Mungkin 10 Ya kan Dari 10 ini Teman-teman Teman-teman masukin Ke koloni beda sangkar Semuanya Di koloni Di koloni Di koloni Di koloni Anggeplah 5 ini materi 5 ini Om Yokan 5 yang materi Kita fokusin di sini 5 yang Om Yokan Kita bahasanya apa ya Ini untung-untungan nih Dari 5 ini Kan kita nggak tahu Bisa 3 yang bunyi Atau 2 yang tage bunyi Atau 2 bunyi 3 yang kagak bunyi Kan kita nggak bisa tahu Ya kan Karena burung Om Yokan Karena kita di sini Cuma batasnya Cuma sekedar ikhtiar Selebihnya ya Kita balikin lagi ke Ya yang punya kuasa Sama yang bahasanya apa ya Sama yang Ya burung Mungkin materi Di Om Yokan Ya kan gitu Nah balik lagi Dari 5 ini Fokus di sini Kita harus gencar-gencarin Kita harus perhatiin Setiap pelarasan Burungnya seperti apa Ya Setiap pelarasan Burungnya seperti apa Burungnya Kowakwek atau enggak Emosi atau enggak Burungnya ngeriwik atau enggak Burungnya ngeriwik Habis ngeriwik ngekek Habis ngeriwik ngekek Ngeriwik ngekek Ngeriwik ngekek Begitu terus Nah itu memang Ada progres ke depannya Ya Cuma di sini Kita balikin lagi ke awal Ada dua tipe Burung koloni Beda sangkar Yang pertama itu Yang pertama Koloni Sesama jenis Yang kedua Koloni Lawan jenis Ya Ini ada dua Ada dua Dan dua ini Beda 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 Apa ya namanya ya Beda Beda pemahamannya Karena Betina-betina semua Betina-betina semua Atau Kita main campuran Jantan Betina disini ada Nah disini kita bisa tahu Tingkat birahinya Dan rata-rata Pemahaman disini Saya bermain Dan saya meriset Koloni Beda sangkar Yang betina-betina Rata-rata kita pakai Pakannya agak tinggian Karena apa Sesama jenis Ya kan Sesama jenis Ya Ya bahasanya Kita sering Sering ngumpul Sama teman-teman Kita cowok kan Nggak mungkin lah Ada yang birahi Kan nggak mungkin Ya kan Kecuali Kita lagi ngumpul Berame-rame Sama perempuan Atau Sama jantan Nah disini kita Ngolahnya hati-hati Makanya saya Tekenin dari dulu Pakai pakan rendah Tapi walaupun Betina-betina Dipakai pakan rendah pun Itu bisa Awalnya dari sini Awalnya dari sini aja Pakai rendah Cuma rata-rata Di koloni Yang sesama jenis Itu rata-rata Pakannya agak tinggi Ya Udah gacor Dari pakan Teman-teman harus Perhatikan Dari penjemuran Rata-rata Rata-rata ya Ini ada dua nih Betina Koloni Beda sangkar Yang betina-betina-betina Semua Sama koloni Yang beda sangkar Yang campuran Ini penjemuran Juga beda-beda Teman-teman Kalau rata-rata Yang betina semua Itu hampir Ya Bisa kita bilang Non-jemur Karena emosinya Bisa naik Ketika Ya Di kolonian itu Dengan Dengan Sesama jenis Beda lagi Kalau misalkan Dengan Apa namanya Koloni beda sangkar Yang campuran Walaupun kita Pakannya rendah Tapi kan disitu kan Campur Ada betina Ada jantan Kita harus bantu Lewat penjemuran Bedanya disitu aja Teman-teman Perhatiin Ya Nah burung dari sini Teman-teman Sudah paham Burungnya tiba-tiba Gacor Berarti itu Tandanya Kemauannya Atau Kesehariannya Burung itu Memang suka Nah Abis itu lanjut Rata-rata Disini Kelemahannya itu Durasi Lanjut teman-teman Bisa masuk Ke single total Single total Kita 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 sengaja Ya kan Single total Benar-benar single Tanpa melihat burung Di satu titik Tanpa penjemuran Tanpa mandi Udah satu titik aja Satu titik Sampai Durasinya Terolah lagi Kembali lagi Masukin lagi Koloni Ya Ini khusus betina nih Teman-teman Ini khusus betina Masukin lagi koloni Kita bisa pakai Cara yang Tiga hari Hamin Tiga Lomba Atau Hamin Dua Hamin Satu Lomba Teman-teman Krodong Taruh disitu aja Di tempat koloniannya Di krodong Tanpa melihat Udah disitu aja Benar-benar di krodong Sampai akhirnya Misalkan nih ya Hamin Tiga Lomba Ya kan Ini krodong Hamin Dua krodong Hamin Satu krodong Nah Masuk ke lomba Udah tinggal Bahasanya Tinggal naikin Insya Allah pasti jalan Tapi Kembali lagi Burung yang Burung yang benar-benar Harus gacor dulu Dan mentalnya Di koloni Ataupun Di pelarasan Teman-teman itu Burungnya Sudah berani bunyi Ya Kalaupun Permasalahannya Begini Bang Saya waktu itu Pernah Koloni Beresangkar Hamin Tiga Dikrodong Dijauhkan dari Burung yang lain Tanpa melihat Burung lain Ya kan Tanpa diapa-apain pun Pas saya Ganteng Itu cuman Kuak-kuak doang Bang Itu gimana Solusinya Solusinya adalah Teman-teman Mencari lagi Minggu ini Mungkin Hamin Tiga Dikrodong Dibawa Kelomba Ya kan Besok Hamin Dua Besoknya lagi Hamin Satu Kita cari Titik kemauan burungnya Seperti apa Karena Begini teman-teman Di koloni Beda Sangkar Walaupun Bahasanya Di rumah Sudah gacor Sudah bocor Belum tentu Di lapangan Bisa jalan Yang salah Dimana Bang Yang salahnya Itu Bukan berarti Perawatan rumah Perawatan rumah Udah Ya begitu Apa adanya Yang kita lakuin Ya udah Bahasanya Pakannya tinggi Dibantu jemur Misalkan Ya ini Misalkan Ya udah Begitu aja Cuman yang kita Rubah itu Settingan lapangannya Kemauan burungnya Seperti apa Yang tadi saya bilang Ketika memang Mau lomba nih Hari Minggu Oh Berarti Minggu Sabtu Jumat Di Di hari Jumatnya Dimulai kerodong Ya kan Minggunya kita Tinggal gantung Ke lapangan Insya Allah Pasti jalan Nah Belum jalan juga Diganti lagi Hari Sabtunya Kita kerodong Minggunya Kita Gituin lagi Ya kan Gak mau lagi Di hari Kamisnya Gak mau lagi Kita rubah settingan Pengolahan Di lapangan Teman-teman Bukan di rumah Intinya begitu Nah kalau untuk jantan Jantan itu banyak Stepnya Stepnya itu Ada koloni Beda sangkar Pesinggelan total Sampai akhirnya Ini Saya nyebutnya Saya nyebutnya itu Finishing Finishing di rumah Saya nyebutnya Finishing di rumah Finishing di rumah ini banyak Saya memprosesnya itu Dengan 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 berurutan Step finishing di rumah Misalkan Burung Di koloni Beda sangkar Sudah gacor Sudah bocor Minusnya apa Minusnya itu Kekurangannya itu Adalah di durasi Kita masuk ke single total Untuk mengejak durasinya Untuk melebih Atau untuk Mematangkan Kegacorannya Sehabis dari situ Kita masuk Finishing Finishing rumahan Finishing rumahan Jadi jangan salah paham Teman-teman Disini finishing rumahan Finishing rumahan Kita lihat lagi Dari single total Single total Nah adanya udah enak atau belum Ya kan Nah disitu Kita bisa 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 mengantisipasi Bisa mencari solusi Dari finishing rumah Saya membuat itu Dengan lima cara Pertama Jantan kali jantan Habis itu Jantan kali betina Habis itu Bahasanya apa ya Kawin sekali Cabut pasang Sampai akhirnya Yang kelima itu Buang telur Nah kalau teman-teman Pengen tahu Lebih lanjutnya Tentang jantan Sebenarnya itu Udah semua Hampir saya jelaskan Jadi teman-teman Bisa cari aja Nah kalau teman-teman Ada yang kurang paham Teman-teman bisa Komen aja Nanti kita bantu Lewat Jawabnya lewat Video Oke mungkin itu aja Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa